Dia akhirnya sampai di sini. Kupikir dia akan lari ketakutan. Jika itu benar-benar terjadi, bukankah aku akan mengalami kerugian besar? Aku bertaruh 50 kristal iblis tingkat rendah bahwa dia akan menang. 50 kristal iblis tingkat rendah. Anda juga bertaruh untuk itu. Ini salahnya karena mendapat bayaran tinggi. Aku akan bertaruh. Jika dia menang, aku tidak perlu pergi selama beberapa tahun ke depan. Aku bisa tinggal di kota Gunung Yan dan berkultivasi. Tuan Muda Beik Suan ada di sini. Zikin Yue dan yang lainnya semua memandang Ningki. Ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Namun, dibandingkan yang lain, mereka mungkin lebih percaya diri pada Ningki. Lagi pula, di negeri iblis, Ningki telah membunuh manusia iblis awal, meskipun dia telah meminjam kekuatan kesengsaraan petir saat itu. Siuki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat dia melihat Ningki. Matanya berkedip karena kebencian. Itu dia. Spirit Void Black River melirik Willis dari Peron. Penatua Black River, itu dia. Willis menganggup dengan tergesa-gesa. Sungai hitam Spirit Void melihat ini dan memandang Ningki. Dia sepertinya sedang berpikir. Percakapannya dengan Willis dilakukan melalui komunikasi, namun diperhatikan oleh Rullier yang selama ini memperhatikannya. Tua ini sepertinya tidak datang ke kota Gunung Yan Ku dengan tujuan yang sederhana. Mengapa adik laki-laki itu terhubung dengan suku Spirit Void? Ekspresi Rullier tidak berubah. Tatapannya tertuju pada Ningki, tapi dia sedang memikirkan tujuan sebenarnya dari sungai hitam Spirit Void. Nord Moon Cuxu menatap Ningki dengan dingin dan mencibir. Dan di sini kupikir kamu terlalu takut untuk datang. Cuxu sangat tidak senang karena Ningki datang terlambat. Dia telah berdiri di atas ring begitu lama tanpa hasil. Baru sekarang? Ningki mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan bayangan semua orang menyusut hingga ke dasar kaki mereka. Waktunya tepat. Cuxu mendengus dingin, dan sedikit ejekan tiba-tiba muncul di matanya. Bagus kalau kamu datang terlambat. Kamu sudah hidup lebih lama. Saat dia selesai berbicara, pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Ada ki hitam samar yang beredar di permukaan pedang. Begitu pedang itu muncul, Auman Naga dan Harimau memenuhi seluruh arena. Melihat ini, ekspresi iblis di tribun penonton berubah secara dramatis, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Apakah itu pedang penghancur kekosongan? North Moon Chong benar-benar meminjamkan artefak iblisnya kepadanya. Artefak iblis tingkat rendah. Kekuatan tempur Cuxu Bulan Utara telah meningkat lebih dari setengahnya. Klan North Moon sebenarnya sangat menghargai anak ini sehingga mereka bahkan menggunakan artefak iblis milik leluhur mereka. Sepertinya dia pasti sudah mati hari ini. Setan dengan status berbeda di kursi semuanya menunjukkan ekspresi yang sama pada saat ini. Di Peron, selain North Moon Leng Kiu dan yang lainnya, bahkan Yang Ying Wei dan yang lainnya yang memiliki hubungan baik dengan klan North Moon pun terkejut. Leng Kiu, ayahmu sangat menghargai adik laki-laki Beik Suan sehingga dia bahkan meminjamkan pedangnya ke North Moon Cuxu. Mengapa dia tidak datang untuk menyaksikan pertempuran secara langsung hari ini? Luril terkekeh. Ayah bilang hasilnya sudah diputuskan. Tidak perlu datang. Kata Koldautum bulan utara. Para tetua klan North Moon saling memandang dan tersenyum. Mereka bangga. Pertarungan sampai mati hari ini sempurna untuk membangun kekuatan klan North Moon. Orang-orang di keluarga yang juga sangat senang. Kekalahan yang gouh di tangan Ningki membuat mereka mendapat banyak kritik. Selama Ningki meninggal hari ini, kritik tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sayang sekali. Resep pil untuk pil penempat tubuh iblis kekuatan. Yang Kedo dan dua orang lainnya saling melirik. Mereka semua merasa sangat disayangkan. Dia hanyalah manusia iblis setengah langkah, namun dia menggunakan artefak iblis. Ekspresi Sungai Hitam Spirit Void sedikit berubah. Willis berdiri di belakang Sungai Hitam Spirit Void dan menatap seluruh ring. Ketika dia melihat North Moon Cuksu mengeluarkan artefak iblis berkualitas rendah, dia terpikat dengan kegembiraan di dalam hatinya. Aku salah perhitungan. Saya tidak pernah mengira klan North Moon akan begitu tidak tahu malu. Mereka semua adalah manusia iblis purba, namun mereka akan menggunakan artefak iblis untuk melawan iblis manusia setengah langkah. 50 kristal iblis tingkat rendah milikku sia-sia begitu saja. Haha, siapa yang menyuruhmu memilih yang tertindas? Pikirkan saja. Apakah menurut Anda klan North Moon yang perkasa akan mempermalukan diri mereka sendiri dalam pertempuran sampai mati? Bahkan seekor singa pun menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Belum lagi ku dengar North Moon Cuksu pernah bentrok dengan anak ini sebelumnya dan menderita sedikit kerugian. Akan aneh jika dia tidak menggunakan pedang Void Das hari ini. Benar-benar, kapan mereka bentrok? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Jika mereka tidak bentrok, apakah menurutmu mereka berdua akan tiba-tiba memasuki lingkaran hidup dan mati? Anda baru saja kembali dari luar kota Gunung Yan, jadi Anda jelas tidak mengetahuinya. Banyak iblis yang memasang taruhan pada pihak yang tidak diunggulkan merasa hancur. Sepatumu itu juga merupakan artefak iblis berkualitas rendah, kan? North Moon Cuksu memandang Ningki dengan senyum yang dipaksakan. Aku ingin tahu apakah itu lebih keras, atau apakah bila Void Das ku lebih tajam. Pedang Void Das, apakah Tuanmu meminjamkan pedang ini padamu? Mata Ningki sedikit berkedip. Secercah kemarahan melintas di mata North Moon Cuksu ketika dia mendengar kata, Tuan. Sejak dia menerobos ke iblis manusia purba, dia mulai memperlakukan dirinya sendiri sebagai iblis. Dia benci kalau orang-orang membicarakan dia di masa lalu. Ketika dia masih menjadi makhluk iblis, murid-murid muda klan bulan utara memperlakukannya dengan hina. Namun, sekarang waktunya berbeda. Sebagai iblis manusia awal, meskipun Cuksu Bulan Utara adalah iblis manusia akhir, Cuksu Bulan Utara paling banyak hanya akan memperlakukannya sebagai bawahannya, bukan pelayannya. Akibatnya, ketika Ningki mengatakan itu, kemarahan yang hebat melonjak tak terkendali dari lubuk hatinya, segera memenuhi kepalanya. Sesaat kemudian, Cuksu Bulan Utara muncul di hadapan Ningki dan mengayunkan pedangnya ke arah lehernya. Bila Void Das meletus dengan Ki iblis yang ganas, mengembun menjadi gerakan pedang. Pergerakan pedangnya tidak bisa dihentikan. Bagi semua orang, bahkan keberadaan iblis manusia purba hanya bisa mengelak jika mereka tidak memiliki artefak iblis pertahanan, atau mereka pasti akan terbelah dua. Beraninya kamu mempermalukan Bang Saku. Mati. Mata Cuksu Bulan Utara terpelintir. Dia merasa sangat puas. Baginya, Ningki sudah mati. Adegan dia dikirim terbang oleh Ningki di pintu masuk rumah lelang gunung yang terus-menerus terulang di kepalanya. Ini adalah momen paling memalukan yang pernah dialami setelah menjadi manusia iblis awal. Dia harus menghapus penghinaan ini. Dentang. Terdengar suara yang tajam. Bila Void Das di tangan Nordmun Cuksu patah menjadi dua, setengahnya jatuh ke tanah, kurang dari setengah kaki bilahnya tertinggal di gagangnya. Bila Void Das yang awalnya mengeluarkan api iblis dan memiliki aura yang sangat menakutkan dengan cepat melemah, dan kilaunya juga meredup. Apa yang terjadi? Nordmun Cuksu menatap pedang patah di tangannya dengan tidak percaya. Ketakutan yang luar biasa membanjiri wajahnya. Di teras, para tetua klan Nordmun hampir terjatuh dari tempat duduknya. Mereka semua tersentak. Mengapa bila Void Das patah? Lengki ubulan utara tiba-tiba berdiri dan menatap lurus ke arah pedang patah di tangan Cuksu. Dia mulai gemetar tak terkendali. 1932. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, semua iblis memandang Ningki. Perhatian mereka semua tertuju pada pedang di tangan Ningki yang tampak seperti senjata biasa. Bilahnya tidak mengeluarkan auraki iblis sedikitpun, tetapi mereka tahu bahwa itulah yang telah mematahkan Bilah Void Bes. Apakah itu artefak iblis kualitas menengah? Tatapan serakah tertuju pada Ningki. Artefak iblis ini. Sungai hitam spirit Void tanpa sadar berdiri tegak, dan matanya bersinar terang. Kakamu benar-benar telah mematahkan pedang Void Besku. Nordmun Cuksu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan sangat sedih dan marah. Wajahnya sedikit gemetar karena amarahnya. Itu pedang Void Bes milik Tuanmu, bukan milikmu. Ningki mengoreksinya dengan wajah serius. Nordmun Cuksu segera mengeluarkan raungan marah. Justru karena ini adalah pedang Void Bes milik Tuan-nya, dia menjadi sangat marah saat ini. Meskipun klan Nordmun berukuran besar, mereka hanya memiliki satu artefak iblis berkualitas rendah, dan Nordmun Cuksu telah menukar nyawanya dengan artefak tersebut saat itu. Dengan artefak iblis berkualitas rendah ini, dia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu dari tujuh penguasa besar kota Yanshan. Jika dia kehilangan pedang Void Bes, Nordmun Cong mungkin akan menjadi yang terlemah di antara tujuh mas terhebat. Aku akan membunuhmu. Cuksu bulan utara meraung dengan marah. Dimenki keluar dari tubuhnya dan menghantam Ningki. Wajahnya dipenuhi kegilaan, dan matanya merah. Hari ini, pedang Void Bes telah hancur di tangannya. Terlepas dari apakah Ningki selamat atau tidak, dia, Cuksu bulan utara, tidak akan bisa melarikan diri. Dia pasti akan dibunuh oleh Nordmun Congsu yang marah. Hanya dengan membunuh Ningki di tempat, klan Nordmun akan mendapatkan kembali martabatnya. Hanya dengan cara itulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sesosok iblis Ki yang sangat besar muncul di belakang Nordmun Cuksu. Dengan ledakan, dia melayangkan pukulan ke tempat Ningki sebelumnya berdiri. Cincin batu yang semula diperkuat oleh formasi segera hancur. Bulan utara Cusu telah membuat lubang besar. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu seluruh penonton seperti badai. Semua iblis dan makhluk iblis di bawah alam iblis di tribun penonton terkejut. Kekuatan Diamond iblis sangat menakutkan. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku tidak akan bisa meninggalkan lubang kecil di arena hidup dan mati. Jika kekuatan Nordmun Cuksu mendarat padaku, itu cukup untuk menghancurkanku berkeping-keping. Bagaimanapun, dia benar-benar penjaga klan bulan utara. Dia iblis, namun dia memiliki kekuatan seperti itu. Wajah Nalan Sanhai tampak serius saat dia berpikir sendiri. Kawah di arena kehidupan dan kematian memiliki diameter lima sang. Jika itu dia, dia tidak akan mampu menciptakan efek seperti itu. Melihat bagaimana serangannya meleset, Nordmun Cuksu mengeram dan terus menyerang Ningki. Saat ini, serangannya terbuka dan tidak terkendali. Dia benar-benar menyerah pada pertahanan. Di peron, saat Nordmun Lengkiu dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa, sesosok tubuh meleset di udara dan mendarat di samping Nordmun Lengkiu. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka semua berdiri. Bahkan Luriere pun berdiri. Ayah! Ekspresi Lengkiu bulan utara agak jelek. Pendatang baru itu adalah iblis parubaya, dan penampilannya sangat mirip dengan manusia. Terlepas dari pola seperti sisik di tengah dahinya, dia tampak persis seperti manusia. Dia adalah pemimpin klan Nordmun saat ini, mendiang di mencultifator, Nordmun Cuksu. Lengkiu bulan utara adalah putri kesayangannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya saat ini. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada arena hidup dan mati, menatap lurus ke arah pedang yang patah. Para tetua lain dari klan Nordmun tetap diam. Tidak ada orang lain yang berani bersuara juga. Mereka memahami bahwa ekspresi tenang Nordmun Cuksu mungkin dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Siapa yang memotong pedang Void Reak? Akhirnya, Nordmun Cuksu bertanya dengan acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada Luriere seolah-olah hanya Luriere yang berhak berbicara dengannya di seluruh platform. Sebelum Luriere dapat mengatakan apapun, Lengkiu bulan utara menjelaskan semuanya dengan sangat cepat. Tatapan Nordmun Cuksu segera tertuju pada Ningki dan pedang pembunuh naga di tangannya. Nordmun Cuksu telah tiba. Ini mungkin tidak akan mudah untuk ditangani. Mata Lengsu Dark River berkedip karena ketidakpastian. Dia merasa agak menyesal. Jika dia bergegas ke kota Yanshan sebelum hari ini, dia bisa langsung menekan Ningki secara diam-diam dan kemudian mengambil apa yang dia inginkan darinya. Dia tidak akan memperingatkan siapapun sama sekali. Saat ini, situasinya menjadi semakin rumit. Berbeda dengan penonton di platform tinggi, penonton biasa menyaksikan pertarungan dengan gugup. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya atau kaget. Hanya pada saat inilah mereka percaya bahwa manusia iblis setengah langkah benar-benar bisa bertarung melawan manusia iblis tahap awal. Kenapa aku tidak bisa membunuh anak ini? Mengapa? Setelah berjuang sejauh ini, Nordmun Cuksu menjadi sangat gelisah. Ketika dia secara tidak sengaja melihat tatapan Nordmun Cong supadanya dari peron, sisa-sisa rasionalitasnya lenyap dari tubuh Nordmun Cuksu. Dia turun ke kondisi mengamuk. Tubuhnya berangsur-angsur berubah drastis. Dalam sekejap, monster hitam pekat yang ditutupi tentakel dan lendir yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Ningki. Beberapa ribu tentakel menusuk Ningki dari segala arah dengan ki iblis yang padat. Sepotong ketegasan melintas di mata Ningki. Tentakelnya terlalu padat. Dia terus-menerus berkedip-kedip, menghindari satu demi satu tentakel. Ledakan, ledakan, ledakan. Tentakelnya dipaku dengan kuat ke dalam ring. Setiap kali mereka menyerang, akan terjadi keributan besar. Formasi di arena hidup dan mati terus berkedip, seolah-olah melakukan yang terbaik untuk menghilangkan kerusakan yang ditimbulkan tentakel di tanah. Iblis akan selalu menjadi iblis. Apakah dia kehilangan rasionalitasnya begitu saja? Banyak iblis yang hadir dapat melihat keadaan Nordmuncuksu saat ini, dan sedikit ejekan muncul di mata mereka. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Memanfaatkan fakta bahwa semua tentakel Nordmuncuksu dipaku pada cincin dan dia tidak bisa bergerak, dia mengayunkan pedangnya ke atas. Mengaum. Cuksu bulan utara mengeluarkan raungan yang aneh. Retakan samar muncul di tubuhnya, dan ki iblis yang tak ada habisnya keluar dari celah itu. Tubuhnya seperti balon kempes, menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat itu, rasionalitas Nordmuncuksu sepertinya kembali. Wajah manusia memadat di wajahnya, menatap Ningki dengan kesal dan kesal. Pada akhirnya, dia menatap peron, dan sedikit rasa bersalah muncul di matanya. Ding. Selamat. Tuan rumah telah membunuh Demon Killer awal. Anda diberikan 300 ribu poin keberuntungan. Notifikasi sistem berbunyi. Poin keberuntungan Ningki segera meningkat sedikit, tapi dia masih 10 juta lagi untuk mencapai 100 juta. Dia harus membunuh 60 atau 70 ahli seperti Nordmuncuksu untuk mencapai jumlah itu. Cuksu bulan utara, sudah mati. Setan-setan yang duduk di kursi penonton dipenuhi rasa tidak percaya ketika mereka melihat ini. 1933. Iblis manusia setengah langkah. Bisakah dia benar-benar membunuh iblis manusia tahap awal? Itu tidak mungkin. Yang Gou juga merupakan manusia iblis setengah langkah, tetapi bahkan jika dia bekerja sama dengan Duan, Ping Tian, dan Kong Yan, mereka tidak akan mampu mengalahkan manusia iblis tahap awal. Itu pasti pedang itu. Setidaknya itu pasti artefak iblis kelas menengah jika bisa menembus pedang serangan Void dengan mudah. Masih ada 99% iblis yang percaya bahwa Ningki mengandalkan pedang pembunuh naga untuk membunuh Cusu. Mereka tidak ingin percaya bahwa Ningki dapat membunuh manusia iblis tahap awal dengan kekuatan manusia iblis setengah langkah. Sebab, hal tersebut di luar pengetahuan mereka. Sejak mereka masih muda, para tetua atau tuan di klan mereka selalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat memprovokasi manusia iblis kecuali mereka juga berada di alam manusia iblis. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Akal sehat ini sudah tertanam dalam hati mereka. Tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Setan-setan itu tergoda. Jika bukan karena fakta bahwa Ningki baru saja membunuh Northmoon dan Cusu, mungkin akan ada banyak iblis yang tidak akan mampu menahan diri dan bergegas merebut pedang pembunuh naga. Tuan Muda Beixuan menang. Zikingsing menutup mulutnya karena tidak percaya. Dabu dan Kristi juga sangat terkejut. Di masa lalu, Ningki telah menggunakan kesengsaraan petir untuk membunuh hantu di negeri iblis. Tetapi saat ini, Ningki telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Cusu Bulan Utara dengan paksa. Sebagai pengurus klan Bulan Utara, status Cusu Bulan Utara di hati mereka bahkan lebih tinggi daripada status hantu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kepala pelayan Cusu mati di tangannya? Lengkiu Bulan Utara menatap kosong ke arah mayat Cusu dan bergumam pada dirinya sendiri. Yang Yingwei dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Kehebatan pertempuran Ningki telah melampaui ekspektasi mereka. Apakah dia benar-benar manusia iblis setengah langkah? Jangan bilang dia menyembunyikan budidayanya. Harimau dan Serigala Raksasa bergumam pada diri mereka sendiri. Mata semua orang berbinar ketika mendengar itu. Itu benar. Dia pasti menyembunyikan budidayanya. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, namun mereka belum pernah mendengar tentang seorang anak ajaib yang memiliki kekuatan untuk membunuh iblis manusia pada tahap iblis manusia setengah langkah. Bahkan tiga suku terkuat dan kota-kota Raksasa tidak dapat menghasilkan keajaiban seperti itu. Yang berada di bawah tahap manusia iblis adalah semut. Pepata ini telah diturunkan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Anak ini. Mata Uriel menunjukkan sedikit kegembiraan. Semakin dia memandang Ningki, semakin dia menyukainya. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Itu untuk merekomendasikan Ningki kepada adik laki-lakinya, Raja Iblis Gunung Terhormat Pain. Awalnya, Rul Riyari berencana menerima Ningki sebagai muridnya, tetapi Ningki mengejutkannya berkali-kali. Lambat laun, Rul Riyari merasa dia tidak punya hak untuk mengajari Ningki dengan bakat dan bakatnya. Hari ini, ketika dia melihat Ningki membunuh Cusu Bulan Utara dengan begitu mudah, dia akhirnya membuat keputusan ini. Jika orang mengetahui hal ini, pasti akan menimbulkan keributan besar. Suara mendesing. Suara lembut terdengar. Tiba-tiba, semua orang mengetahui bahwa Bulan Utara Chong Su telah menghilang. Ekspresi Uriel sedikit berubah, dan dia melihat ke arah arena hidup dan mati dengan tergesa-gesa. Benar saja, Bulan Utara Chong Su muncul kurang dari 3 meter dari Ningki. Mungkinkah Tuan Chong Su berencana mengambil tindakan secara pribadi? Ya, orang itu menghancurkan artefak iblis milik Tuan Chong Su dan membunuh penjaga klan Bulan Utara. Tuan Chong Su pasti tidak akan menerima ini begitu saja. Demi kemuliaan klan North Moon, kita tidak bisa membiarkan anak ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Yang Ying Wei terkejut pada awalnya. Setelah itu, secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Dia memandang arena dengan penuh semangat. Ekspresi Sungai Hitam Ling Su menjadi agak jelek. Berdasarkan situasi saat ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun hari ini. Dia pada dasarnya datang tanpa alasan. Apakah itu Bulan Utara Chong Su? Bulan Utara Chong Su dari tujuh guru besar. Pemimpin klan Bulan Utara. Kenapa dia datang ke sini secara pribadi? Apakah karena pedang Void Break telah hancur? Setan-setan yang duduk di kursi penonton hanya melihat kekaburan, dan sesosok tubuh muncul di arena. Ketika mereka melihat penampakan sosok itu dari dekat, mereka diam-diam tersentak ke dalam. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah itu, banyak setan sepertinya memikirkan sesuatu. Secercah semangat dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Dia pasti sudah mati. Tuan Chong Su tidak akan pernah membiarkan dia. Si Yuki mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Sebelumnya, perasaannya sangat campur aduk. Lagi pula, ketika dia melihat kehebatan pertempuran mengerikan yang ditunjukkan Ning Ki sebelumnya, Si Yuki telah menyerap pada gagasan balas dendam meskipun awalnya dia berencana mencari peluang. Sekarang situasinya telah berubah, dia jelas menjadi sangat bersemangat. Ada banyak iblis yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, seperti Wilis, Nalan Sanhai, dan banyak iblis yang berdiri di sisi keluarga Yang dan klan Bulan Utara. Mereka semua tergoda untuk langsung membunuh Ning Ki. Bulan Utara Chong Su. Tatapan Ning Ki sedikit bergeser, dan dia segera melihat latar belakang Bulan Utara Chong Su. Dia segera menjadi sedikit galak. Berdiri di hadapannya adalah salah satu dari tujuh penguasa besar kota Gunung Yan, mendiang penggarap iblis dan pemimpin klan Bulan Utara, Bulan Utara Chong Su. Ning Ki bisa merasakan aura Bulan Utara Chong Su. Itu berkali-kali lebih menakutkan daripada yang dialami Nord Moon Chusu. Mungkin dia hanya membutuhkan satu jari untuk menghancurkannya. Tuan muda Nord Moon dalam bahaya. Di sudut kursi penonton, secerca kekhawatiran melintas di mata Ye, yang tetap tenang sepanjang waktu. Di belakangnya, duo Lu dan dua orang lainnya bahkan lebih mengkhawatirkan keselamatan Ning Ki daripada dirinya. Sebagai makhluk iblis, pikiran mereka relatif fleksibel. Begitu mereka tiba di kota Gunung Yan, mereka sudah bertanya-tanya tentang berbagai guru besar di sini secara mendetail. Nord Moon Chong Su adalah eksistensi yang kecakapan bertarungnya bisa menduduki peringkat tiga teratas di antara tujuh master hebat. Namun, mereka lupa bahwa hanya Nord Moon Chong Su yang memiliki kecakapan bertarung dengan Pedang Void Bus. Sekarang Pedang Void Bus telah dihancurkan oleh Ning Ki, kekuatan bertarung Nord Moon Chong Su telah menurun setidaknya lebih dari 30 persen dibandingkan dengan kondisi puncaknya. Dia mungkin hanya menempati peringkat terakhir di antara tujuh master hebat. Kamu dipanggil bulan utara. Bulan utara Chong Su memandang Ning Ki dengan acuh-ta'acuh. Ya, Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu tahu siapa aku? Bulan utara Chong Su bertanya dengan acuh-ta'acuh. Nord Moon Chong Su, pemimpin klan Nord Moon. Ning Ki tersenyum. Pada saat ini, Uriel sepertinya takut bulan utara Chong Su akan membunuh Ning Ki karena marah, jadi dia segera mendarat di samping Ning Ki. Melihat ini, Ling Su Dark River dan yang lainnya lepas landas dan mendarat di atas ring. Ling Su Dark River berdiri di belakang. Tatapannya melewati celah di antara bahu semua orang dan mendarat di Ning Ki. Dia sepertinya sedang berpikir. Karena kamu tahu siapa aku, kamu menghancurkan Pedang Void Busku dan membunuh pengurus klan bulan utaraku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu sekarang juga? Mungkin tidak ada seorang pun di sini yang bisa melindungimu, Nord Moon Chong Su berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata bulan utara Chong Su acuh-ta'acuh. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan tampak melirik Rulier. Ekspresi Uriel menjadi agak jelek. Jika Nord Moon Chong Su dengan keras kepala bersikeras membunuh Ning Ki, bahkan martabatnya pun mungkin tidak akan berguna. Benarkah? Kalau begitu datanglah. 1934 Orang ini melihat reaksi Ning Ki, bahkan Rulier pun agak terkejut. Ning Ki adalah iblis manusia setengah langkah, namun dia benar-benar memprovokasi iblis manusia yang sangat terlambat. Apakah dia tidak takut pada ayahku? Beraninya dia. Leng Ki U bulan utara menatap Ning Ki dengan tatapan kosong. Meskipun Nord Moon Chong Su sangat menyayanginya, ketika Nord Moon Chong Su bersikap tegas, bahkan dia merasa takut. Dia benar-benar memprovokasi dia seperti ini. Setan-setan yang ada di tribun penonton juga sepertinya telah memperhatikan sesuatu dari pemandangan ini. Mereka menatap Ning Ki dengan tercengang dengan rasa tidak percaya di hati mereka. Anak ini bahkan tidak takut pada manusia iblis yang sudah meninggal. Apakah dia tidak takut mati, atau ada yang salah dengan kepalanya? Nalan Sanhai memandang Ning Ki dengan aneh. Tiba-tiba, dia merasa menyesal. Kali ini, dia memilih untuk mengeluarkan anak ini dari aliansi pegunungan dan lautan karena dia takut akan kemarahan keluarga Nord Moon. Jika anak ini selamat, dia mungkin akan mendapat masalah di masa depan dengan kepribadian yang dia tunjukkan hari ini. Adik laki-laki, apakah kamu bercanda dengan kepala keluarga Chong Su? Rulier tertawa datar. Dia tiba di hadapan Ning Ki dan meliriknya. Setelah itu, dia melihat ke arah Nord Moon Chong Su dan tersenyum. Patriar keluarga Chong Su, bulan utara Chusu meninggal di arena hidup dan mati. Dia meninggal dengan layak. Tentunya kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu pada junior karena ini, bukan? Beri aku sedikit wajah dan lupakan apa yang terjadi hari ini. Rulier, manusia iblis setengah langkah berani memprovokasiku seperti ini. Jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini dan pergi seperti ini, keluarga Nord Moon ku mungkin akan kesulitan bahkan untuk mengambil satu langkah pun ke depan di kota Yanshan di masa depan. Masa depan, kita akan menjadi bahan tertawaan tujuh klan. Aku mungkin tidak akan bisa memberimu wajah. Bulan utara Chong Su tersenyum. Setelah mengatakan itu, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ning Ki. Dengan ledakan keras, void spirit, dark river, dan yang lainnya terlempar oleh gelombang kejut yang mengerikan, dan di tengah arena, awan jamur tebal muncul, dan situasi di dalamnya benar-benar tidak jelas. Apakah ini kekuatan iblis manusia yang sudah meninggal? Ketika setan-setan yang hadir melihat ini, mereka semua melompat ketakutan. Gelombang kejut telah menghancurkan mereka hingga mereka hampir tidak bisa bernafas. Dia seharusnya mati. Willis mengepalkan tangannya erat-erat karena kegirangan. Nord Moon Chong Su melancarkan serangan ini karena marah. Anak ini pasti sudah mati. Nalan Sanhai menyipitkan matanya dan menghela nafas lega. Si Yuki juga menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung Ning Ki, dan selama Ning Ki tidak mati, dia tidak akan merasa damai. Nord Moon Chong Su, betapa tak tahu malunya kamu menindas yang lemah. Luril bangkit dari tanah dalam keadaan menyesal. Ada sedikit kemarahan di matanya saat dia memarahi. Perwakilan dari klan lain tidak lebih baik darinya. Bahkan keberadaan manusia iblis di pertengahan menjadi agak tidak stabil akibat gelombang kejut dari serangan Nord Moon Chong Su sebelumnya. Awan jamur perlahan menghilang. Semua orang menemukan bahwa lubang besar selebar lebih dari 100 meter telah muncul di tengah arena kehidupan dan kematian yang sangat besar. Dibandingkan dengan kekuatan penghancur Nord Moon Chusu sebelumnya, itu jauh lebih besar. Di tengah lubang tergeletak sesosok tubuh telentang. Di samping lubang, Nord Moon Chong berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sial, alat ajaib itu. Sedikit kecemasan melintas di mata Spirit Void Black River. Dia tidak peduli untuk mengungkapkan tujuannya. Dengan cepat, dia menyerbu ke dalam lubang besar. Ledakan. Gemuru besar lainnya terdengar. Sungai Hitam Spirit Void bergerak lebih cepat dari sebelumnya, terbang kembali seperti bola meriam dan mendarat di samping semua orang dengan keras. Jejak kepalan tangan yang sangat jelas terlihat di dadanya. Luril dan yang lainnya merasa tidak percaya saat melihat ini. Apakah dia masih hidup? Penatua Sungai Hitam. Setan dari suku Spirit Void melompat ketakutan. Mereka segera terbang ke sisi Sungai Hitam Spirit Void dan menatap lubang besar itu dengan kaget. Hem. Bulan utara Chong Su sedikit mengernyit. Sepotong kejutan melintas di matanya. Dia yakin bahwa serangan yang dia keluarkan sebelumnya sudah cukup untuk membunuh manusia iblis pertengahan biasa. Lawannya hanyalah iblis-iblis setengah langkah, jadi dia seharusnya sudah mati. Sesosok muncul dari awan debu yang akan menghilang. Ningki mengusap dadanya dan tersenyum pada Nord Moon Chong. Ukulanmu itu hampir membuatku kehabisan nafas, tapi jika kamu ingin membunuhku dengan satu pukulan, kamu mungkin masih belum cukup. Hahaha. Suara memekakan telinga bergema di seluruh arena. Berbagai setan segera memandang Ningki dengan sedikit ketakutan. Ada yang salah dengan Tuan Muda Beiksuan. Pandanganmu sedikit berubah. Dia telah mempelajari pil penempaan tubuh iblis kekuatan dengan Ningki selama lebih dari satu dekade di tempat pelatihan puncak, jadi dia memahami kepribadian Ningki dengan sangat baik. Di matanya, Ningki adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia akan selalu berpikir dua kali sebelum melakukan apapun. Dia hanya akan memilih untuk melakukan sesuatu ketika dia yakin tujuh atau delapan puluh persen. Ini adalah pertama kalinya Ye melihatnya berperilaku begitu jahat seperti hari ini. Dan, meskipun dia tahu dengan jelas bahwa lawannya adalah seorang ahli manusia iblis, dia tidak memilih untuk mundur untuk saat ini. Sebaliknya, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung, yang sama sekali tidak cocok dengan kepribadian Ningki. Apakah karena metode kultivasinya, dia menyerap terlalu banyak ki iblis, atau apakah hal itu memengaruhi pikiran Tuan Muda Beixuan? Kamu menebak di dalam. Tebakannya sebenarnya tujuh puluh hingga delapan puluh persen benar. Namun, pikiran Ningki tidak terpengaruh oleh ki iblis. Sebaliknya, itu adalah kepribadiannya dalam wujud iblisnya. Begitulah keadaannya. Jika surga menindasnya, dia akan menghancurkan surga. Jika para dewa mengganggunya, dia akan membunuh para dewa. Sombong sekali. Sepotong ejekan melintas di mata Nord Muncongsu. Dengan satu gerakan, dia muncul di hadapan Ningki dan mencengkram leher Ningki. Dengan ledakan, dia menghantamkan Ningki ke tanah dengan keras. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul di lantai batu yang telah diperkuat oleh formasi. Pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke sekeliling seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap mata, seluruh arena hidup dan mati telah terguncang berkeping-keping. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan Nord Muncongsu sebelumnya. Batuk. Ningki batuk setegup darah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Nord Muncongsu, lalu melayangkan pukulan ke kepala Nord Muncongsu. Nord Muncongsu menggelengkan kepalanya dan menghindari pukulan Ningki. Melihat bagaimana Ningki masih bisa bergerak, dia menjadi semakin terkejut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Sebelum Luliere sempat memohon belas kasihan, Nord Muncongsu meraih Ningki dan mengayunkannya dengan liar. Ledakan. 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 Gemuruh itu bergemuruh seperti guntur. Bahkan wilayah paling utara kota gunung yang dapat merasakan gangguan yang mengerikan itu. Semakin banyak setan bergegas menuju arena hidup dan mati. Hancur. Sebelum Nord Muncongsu, kekuatan Ningki tidak seberapa. Entah itu kecepatan atau kekuatan, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nord Muncongsu. Namun, semakin banyak setan mulai memandang Ningki dengan kagum, bukannya takut. Bahkan Daemon Iblis pertengahan yang hadir pun tidak terkecuali, karena mereka pun tidak bisa bertahan lama melawan Nord Muncongsu. Seni Iblis apa yang kamu latih? 1935 Melihat bagaimana Nord Muncongsu mulai meragukan metode budidaya Ningki, ekspresi Sungai Gelap Lingsu segera berubah. Ningki telah memukulnya sebelumnya. Selain merasa kaget, dia juga merasakan sedikit kegembiraan. Hanya dari pukulannya saja, dia tahu bahwa seni Iblis yang dipraktikkan Ningki jauh lebih unggul dari miliknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Iblis setengah Iblis yang sangat kecil bisa meletus dengan kekuatan seperti itu dalam sekejap. Selain cara budidaya, tidak ada penjelasan lain. Ini terbukti dari pertahanan mengerikan Ningki saat ini. Hah, kamu ingin seni Iblis yang aku latih? Ningki menyeringai, dan serangkaian suara keluar dari tubuhnya. Tulangnya yang terkilir segera menyambung kembali, dan dia terhuyung berdiri. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan memberitahumu. Omong-omong, apakah ini teknik dari mendiang penggarap Iblis? Ningki tersenyum. Bahkan Ye, yang duduk di sudut jauh dari kursi penonton, bisa melihat ejekan di matanya. Semua Iblis menatap Ningki dalam diam. Mereka sudah mencapai titik seperti ini, namun dia masih cukup berani untuk berbicara kepada Nordmun Chongsu seperti itu. Bukankah dia seharusnya berlutut dan memohon belas kasihan? Untayan Ki Iblis mengalir ke seluruh tubuh Ningki, dan lukanya sembuh dengan cepat. Kekuatan hidupnya yang awalnya berkurang setengahnya akibat pukulan Nordmun Chongsu dengan cepat pulih juga. Tingkat kesembuhannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ningki tahu ini mungkin manfaat dari penggabungan dengan kekuatan penuh buah keberuntungan. Bagaimanapun, itu adalah buah yang sangat langka bahkan di benua abadi. Jika tidak, tidak peduli betapa gila dan tidak rasionalnya bentuk Iblis Ningki, dia tidak akan pernah memprovokasi Nordmun Chongsu seperti ini. Ningki ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat betapa mengerikannya teknik mendiang penggarap Iblis. Dia ingin melihat apakah dia bisa membunuhnya dalam satu serangan. Saat ini, dia sudah mengetahuinya. Teknik Nordmun Chongsu memang sangat mengerikan. Kekuatannya sangat luar biasa, sehingga Ningki tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Menekan Ningki sangatlah mudah. Namun, Ningki menemukan bahwa dengan pertahanannya dan tingkat pemulihan yang mengerikan, mungkin Nordmun Chongsu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membunuhnya jika dia tidak langsung membunuhnya. Ningki sangat senang setelah mengetahui hal ini. Paling tidak, dia tahu dia tidak akan rapuh seperti boneka porselen di hadapan mendiang Daemon Iblis. Hanya aspek ini saja yang membuatnya jauh lebih kuat daripada para Daemon Iblis pertengahan itu. Nordmun Chongsu salah paham bahwa dia sedang berlatih seni Iblis, itulah sebabnya dia memiliki pertahanan yang luar biasa. Ningki jelas tidak akan menjelaskan hal itu kepadanya. Jika dia hanya mengandalkan metode leluhur Iblis dan metode penindasan naga gajah, tubuh Ningki hanya akan sama dengan manusia Iblis awal pada umumnya. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada pertahanannya saat ini, seperti tubuh primordial Dewa Iblis dan buah keberuntungan. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai mati. Mari kita lihat apakah kamu mau memberitahuku. Cahaya dingin melintas di mata Nordmun Chong. Ledakan. Apakah kamu akan mengatakannya? Aku tidak akan mengatakannya, haha. Ledakan, ledakan, ledakan. Apakah kamu akan mengatakannya? Saya tidak akan mengatakannya. Ledakan, 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 ledakan. Segera, arena kehidupan dan kematian yang sangat besar telah menjadi reruntuhan. Formasi yang mendukungnya telah lama dihancurkan oleh Nordmun Chong, tetapi yang mengejutkan semua orang, Ningki sebenarnya berhasil bertahan dengan gigih di bawah serangan seperti itu. Dia juga menolak menyerah pada Nordmun Chong. Tidak heran yang Gou kalah darinya. Duain dan dua lainnya saling melirik. Mereka semua bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Lengkiu bulan utara, Yang Yingwei, Willis, Nalan Sanhai, Siuqi, dan seterusnya semua orang yang memiliki keluhan dengan Ningki semua memandang Ningki dengan cara yang berbeda. Kenapa? Kamu masih belum mati. Kenapa kamu tidak mati saja? Willis mengepalkan tangannya dengan kuat saat rasa takut memenuhi matanya. Dia agak menyesal kembali ke kota Yanshan kali ini. Meskipun Ningki dihancurkan oleh Nordmun Chong, entah kenapa, saat dia melihat senyum jahat di wajah Ningki, Willis merasakan ketakutan di hatinya semakin bertambah. Bukan hanya dia, Nalan Sanhai juga tidak lagi tenang. Sepotong ketakutan melintas di matanya. Orang ini. Lengkiu bulan utara memandang Ningki dengan aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria menjijikan ini sebenarnya sangat keras kepala. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Nordmun Chong mencengkeram leher Ningki dan menatapnya dengan dingin. Sudut bibir Ningki sedikit melengkung. Darah terus mengalir keluar dari sudut bibirnya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia mengulurkan tangan kanannya yang patah. Bulan utara Chong terkejut. Semua orang juga sangat penasaran. Ningki sepertinya tidak akan menyerang Nordmun Chong. Apakah dia memutuskan untuk mengaku kalah dan menyerahkan metode kultifasinya? Dia mengulurkan tangannya yang setengah terkepal di depan Nordmun Chong. Setelah itu, Ningki perlahan mengulurkan jari tengahnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tidak akan memberitahumu. Semua orang menatap Ningki dengan kaget. Secercah kemarahan muncul di wajah Nordmun Chong. Dia tidak tahu apa maksud dari gerakan Ningki, tapi dia merasa terhina. Oh tidak, dia akan membunuh. Sepotong kejutan melintas di mata Luril. Tepat ketika Nordmun Chong berencana menghabisi Ningki secara langsung, gerakannya sedikit terhenti. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setan yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun saat ini berdiri di udara, mengamati Ningki dengan acuh tak acuh dengan kepala menunduk. Melihat Nordmun Chong menoleh, iblis itu tersenyum dan berkata, Chong Su, dia hanyalah seorang junior yang telah melangkah ke alam iblis manusia. Kamu tidak perlu begitu marah, bukan? Nordmun Chong mengendurkan tangannya dan menggenggam tangannya pada iblis itu. Salam kepada Raja Iblis dari Gunung Susrain. Raja Iblis dari Gunung Susrain. Baru pada saat itulah iblis kembali sadar. Mereka tersentak dan memandangi sosok di langit. Luril segera menjadi sangat gembira. Lingsu, Dark River, dan yang lainnya juga membungkuk. Pandangan mereka agak aneh. Mereka diam-diam terkejut. Bagaimana sesuatu sekecil ini bisa menimpa Raja Iblis Gunung Susrain. Sejauh yang mereka tahu, para master tahap iblis bumi jarang muncul. Mereka sedang mengikuti pelatihan tertutup atau sedang dalam perjalanan ke pelatihan tertutup. Bagi mereka, pertarungan biasa tidak lagi menarik. Tujuan mereka adalah meningkatkan budidaya mereka dan menjadi setan langit. Hilangkan formalitasnya. Pein tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengamati Ningki dengan rasa ingin tahu, anak kecil, apakah kamu tertarik menjadi muridku? Apa? Raja Iblis Gunung Susrain sebenarnya ingin menjadikan anak ini sebagai muridnya. Semua orang tercengang. Tatapan iri dan cemburu mendarat di Ningki. Willis sudah menyelinap keluar dari peron, siap untuk menyelinap pergi. Dia pasti tidak bisa tinggal di kota gunung yang lebih lama lagi. Ekspresi iblis di sisi aliansi pegunungan dan lautan menjadi lebih menarik. Mereka tanpa sadar melirik ke arah Nalan Sanhai dan menemukan bahwa raut wajah pemimpin mereka seperti baru saja makan seteguk kotoran. Apakah ini sebuah berkah tersembunyi? Duain dan dua lainnya menatap Ningki, tercengang. Mereka bertiga dan Yang Gou telah mencoba berkali-kali untuk menjadi murid Raja Iblis Sun San. Bahkan para pemimpin klan telah menyampaikan kata-kata baik untuk mereka. Sayangnya, Raja Iblis Sun San tidak menyukai mereka sama sekali. Bukan hanya mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, keajaiban dari berbagai suku datang ke kota gunung yang untuk menjadi murid Raja Iblis Sun San. Banyak dari mereka seperti suku roh ilusi. Beberapa di antaranya sangat kuat. Mereka bukanlah lawan mereka. Namun, Raja Iblis Sun San masih tidak menyukai keajaiban seperti mereka. Siapa sangka Raja Iblis Sun San akan mengambil inisiatif untuk menerima iblis dari klan yang menurun sebagai muridnya hari ini? Oh tidak, jika anak ini menjadi murid Raja Iblis Sun San. Roh ilusi sungai Onyx menjadi keras. Saudaraku, tunggu apa lagi? Luril buru-buru memberi isyarat kepada Ningki. Ningki melirik Raja Iblis Sun San. Aura jahat di wajahnya perlahan menghilang. Semua orang menyadari bahwa ekspresi Ningki sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Murid Raja Iblis Sun menyapa gurunya. Ningki tidak punya alasan untuk melepaskan pendukung di alam Iblis Bumi tidak peduli apa niatnya saat ini. Setidaknya dia bisa tinggal di kota penggarap tersembunyi dengan damai untuk saat ini. Baiklah. Secercah senyuman terlihat di mata pain, aku akan keluar sebentar. Jika ada apa-apa, mintalah kakakku untuk mengajarimu. Dengan itu, dia melesat ke langit dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Itu dia. Semua orang menatap Ningki dalam diam. Nordmun Chongsu membuang muka dan menatap Ningki, lalu dia berbalik dan pergi. Lengkiu bulan utara buru-buru mengikutinya. Namun, sebelum dia pergi, dia melirik Ningki dengan enggan. Saudara Beisuan, selamat. Tuan Beisuan, mari bekerja sama di masa depan jika kita memiliki kesempatan. Duain, Yang Kedo, dan yang lainnya maju untuk memberi selamat kepada Ningki dengan senyuman di wajah mereka. Perwakilan dari klan lain juga maju untuk mendekati Ningki. Bagaimanapun, identitas Ningki sangat luar biasa. Dia bukan lagi iblis kecil dari klan yang menurun, tetapi murid dari Raja Iblis Gunung terhormat pain. Dengan identitas ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota Gunung Yan. Yang Yingwei menatap Ningki dalam diam sebelum pergi bersama orang-orang dari keluarga Yang. Mereka perlu memikirkan dengan baik bagaimana mereka akan menyelesaikan keluhan mereka dengan Ningki ketika mereka kembali kali ini. Tuan Aliansi, kami. Di tribun penonton, Siuki memandang Nalan Sanhai dengan rasa takut. Ayo pergi. Nalan Sanhai mengucapkan kata-kata itu dan berbalik untuk pergi. Setelah mengobrol dengan orang banyak sebentar, mata Ningki tiba-tiba menjadi dingin. Dia tersenyum kepada orang banyak dan berkata, semuanya, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Tolong, tolong. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Tuan Beksuan. Yang Kodo berkata sambil tersenyum. Keponakan Beladiri, kamu mau kemana? Luliere tercengang. Saya melihat seorang kenalan. Paman Beladiri, tolong tunggu saya sebentar. Ningki tersenyum tipis. Sosoknya bergerak, dan dia mengejar seseorang yang hendak menyelinap pergi. Melihat ini, mata spirit Void Black River bergerak sedikit. Ketika dia melihat Ningki menuju ke arah Willis yang hendak menyelinap keluar arena, dia langsung mengerti. Aku akan meninggalkan kota Yan San kali ini dan aku tidak akan kembali lagi di masa depan. Aku tidak menyangka anak ini seberuntung itu diterima sebagai murid oleh Raja Iblis Sun Sanpain. Suku Void tidak bisa melakukan apapun padanya, kan? Willis berpikir sambil mempercepat langkahnya. Dia tidak berani bergerak terlalu banyak dan hanya bisa pergi bersama orang banyak. Willis, kamu mau ke mana? Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di hadapannya. Melihat ini, mata Willis berkilat marah. Kau ingin menghentikanku? Apakah kamu tidak takut suku spirit Void akan menekanmu? Minggir. Willis, kamu ingin menekan kami setiap kali kamu membuka mulut? Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah Iblis dari suku spirit Void? Dabu mengejek. Sungai hitam spirit Void ada di arena saat ini. Apakah kamu tidak takut? Mata Willis berkilat cemas. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa mata Zikinyue dan yang lainnya sepertinya telah sedikit berubah. Mereka melihat ke belakang. Tubuh Willis sedikit menegang dan dia perlahan berbalik. Kemana kamu pergi? Ningki memandang Willis dan tersenyum. Bei, Tuan Muda Bei Suan, sungguh suatu kebetulan. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini lagi. Willis langsung tertawa datar. Ketakutan di hatinya semakin kuat. Dia melirik dan melihat bahwa spirit Void Black River sepertinya memperhatikan pergerakan di sini. Jadi dia buru-buru mengedipkan mata. Melihat ini, Ningki menatapnya dan melirik ke sungai hitam spirit Void. Orang ini hanya ingin mengambil kesempatan untuk merampas sesuatu darinya dan dipukul olehnya. Pada saat itu, Ningki melihat atribut sungai hitam spirit Void. Pada saat ini, melihat ekspresi Willis, dia secara alami tahu bahwa spirit Void Black River mungkin dibawa ke sini oleh Willis. Apakah menurutmu manusia iblis tahap awal akan berani membelamu saat ini? Ningki tersenyum tipis. Tuan Muda Beisuan, apa yang kamu bicarakan? Saya telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya demi pasukan bulan patah. Saya berjanji bahwa saya akan meninggalkan kota Yansan mulai sekarang dan tidak akan pernah melangkah ke. Willis buru-buru berkata. Di kejauhan, Nalan Sanhai menghentikan langkahnya dan melihat ke arah mereka. Itu Willis. Dia juga kenal Beisuan. Beberapa iblis dari aliansi gunung dan laut tampak iri. Namun, banyak iblis, termasuk Siuki dan Nalan Sanhai, merasakan sesuatu dari sikap Willis saat ini. Kamu membawa orang-orang dari suku spirit Void ke kota Yansan untuk menemukanku, kan? Ningki tersenyum. Tidak, tidak. Tuan Muda Beisuan salah paham. Willis buru-buru membantah. Ditambah lagi, kamu telah melakukan beberapa gerakan kecil di negeri iblis. Apa menurutmu aku bisa membiarkanmu meninggalkan kota Yansan hari ini? Ningki berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Beisuan, ini salah paham. Willis buru-buru melambaikan tangannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengakuinya. Ia merasa pihak lain tidak memiliki bukti kuat. Engah. Kepala Willis terbentur perut Ningki, dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Bahkan dalam kematian, dia masih tidak percaya. Mengapa pihak lain ingin membunuhnya tanpa bukti apapun? Ekspresi Dabu berkedip, dan matanya berkedip karena simpati. Meskipun dia membenci tindakan Willis di negeri iblis, mereka sudah lama menjadi rekan satu tim. Sekarang setelah dia melihat Willis mati di depannya, mau tak mau dia merasa sedikit berkonflik. Di kejauhan, Nalan Sanhai dan Siuki melihat apa yang terjadi, dan segera berbalik untuk pergi. Adapun iblis lain dari aliansi pegunungan dan laut, mereka benar-benar terperangah, dan tidak mengerti bagaimana Ningki membunuh Willis. Setelah kematian Willis, Spirit Void Black River membawa para iblis dari suku Spirit Void pergi. 1937 Keponakan bela diri, apakah anak ini menaruh dendam padamu? Uriel berjalan ke sisi Ningki dan menatap tubuh Willis dengan rasa ingin tahu. Ziki Nguedan yang lainnya dengan cepat menangkupkan tangan dan memberi hormat. Hmm, ada sedikit permusuhan di antara kita, dan menjaga dia tetap di sini adalah hal yang buruk. Lebih baik bunuh saja dia. Ningki tertawa. Penguasa mengangguk. Kematian Willis hanyalah masalah kecil, dan dia tidak mempedulikannya sama sekali. Namun, dia telah melihat Willis di samping Spirit Void Dark River, jadi dia merasa sedikit aneh. Dia tanpa sadar melihat ke arah Spirit Void Dark River, tapi dia tidak dapat menemukan jejaknya. Keponakan bela diri, ayo kembali ke Istana Raja Iblis. Selagi tuanmu tidak ada, aku akan bertanggung jawab untuk mengajarimu. Meskipun jika kita benar-benar bertarung, tulang-tulang tua paman bela diri mungkin tidak cocok untukmu, tapi tidak masalah. Apa? Paman bela diri masih manusia iblis tahap awal. Kamu tidak akan keberatan, kan? Luril berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ningki agak serius. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya tidak berani. Sangat bagus. Luriere cukup puas dengan sikap Ningki. Dia sedikit liar, tapi dia liar ketika seharusnya dan sopan ketika tidak seharusnya. Dia bisa maju dan mundur dengan bebas. Dia benar-benar bibit yang bagus. Semakin dia memandang Ningki, semakin dia menyukainya. Mungkin sudah bertahun-tahun sejak dia tidak melihat pemuda yang berpikiran sama. Luriere langsung menarik Ningki menjauh. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Sebelum Ningki ditarik, dia mengirimkan transmisi suara ke Zee King Yue dan yang lainnya. Ekspresi ekstasi muncul di mata Dabulu. Dia agak bersemangat. Haha, tim Brea King Moon kita akhirnya punya pendukung. Sekarang Childe Beixuan telah menjadi murid Raja Iblis Sun Sanpain. Siapapun yang berani macam-macam dengan kita harus berpikir dua kali. Saudari, kami menghabiskan semua kristal ajaib kami di kota penggarap tersembunyi. Kota penggarap tersembunyi dibuka oleh Raja Iblis Sun Sanpain. Haruskah kami meminta Tuan Muda Beixuan untuk mengizinkan kami berkultivasi di sana selama beberapa bulan lagi? Zee King Xing berkata sambil tersenyum, dan ada sedikit harapan di matanya. Mendengar ini, mata kristi berbinar. Kamu berpikir terlalu sederhana. Tujuh klan besar tidak hanya memiliki saham di kota penggarap tersembunyi, bahkan Raja Iblis Gunung Terhormat Pain bukanlah pemegang saham terbesar kota penggarap tersembunyi. Kota penggarap tersembunyi memiliki persediaan ki iblis yang tak ada habisnya, dan bahkan jika Anda memiliki kristal iblis, Anda tidak akan bisa memasuki tempat paling rahasia. Menurut Anda siapa yang berkultivasi di sana? Zee King Yue tersenyum. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar ini. Kak, mungkinkah ini tempat budidaya Pain Raja Iblis Sun San? Zee King Xing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka mencapai tahap iblis bumi, saya khawatir bahkan kota penggarap tersembunyi tidak dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Tentu saja, bukan Raja Iblis Gunung Zun Pain yang berkultivasi di sana. Sebaliknya, itu adalah para jenius terbaik dari suku tersebut, yang jauh lebih kuat daripada kota gunung yang kita. Mereka memiliki penggarap setan bumi tingkat menengah atau bahkan tahap akhir. Para jenius top ini memiliki status yang sama dengan kita di suku mereka. Mereka tidak dapat ditempatkan pada posisi penting, jadi mereka hanya bisa datang ke sini. Namun, tidak peduli apa, identitas mereka masih sangat terhormat. Tuan Muda Beisuan baru saja menjadi murid Raja Iblis Gunung Zun Pain, jadi masih banyak hal yang perlu dia pikirkan. Zee King Yue berkata dengan lemah. Zee King Sing dan yang lainnya menunjukkan kekaguman di mata mereka. Mereka telah tinggal bersama Zee King Yue selama ini, tetapi mereka tidak mengetahui rahasia ini. Di Tengah Kota Gunung Yan Ketika Ningki dan yang lainnya tiba di Istana Raja Iblis, Duolu dan dua lainnya dikejutkan oleh rumah mewah dan besar di depan mereka. Harga tanah di Kota Gunung Yan bisa dikatakan sangat mahal. Jika Iblis biasa ingin memiliki tempat tinggal di sini, bahkan rumah paling biasa pun akan berharga puluhan ratus kristal ajaib. Bangunan di depan mereka jauh lebih besar dari itu. Selain itu, kota itu terletak di pusat Kota Gunung Yan, yang memiliki ki-iblis terpadat selain kota penggarap tersembunyi. Mampu bercocok tanam di tempat ini dalam waktu lama sama dengan mengeluarkan uang untuk bercocok tanam di tempat terburuk di kota penggarap tersembunyi. Dua iblis yang memiliki aura kuat yang tidak lebih lemah dari Yeh sedang berdiri di depan gerbang. Ketika mereka melihat Rulier, mereka segera maju dan memberi hormat. Pada saat yang sama, mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Mata Serigala, Darah Serigala, Beisuan adalah murid baru kakakku. Ketika kamu melihatnya di masa depan, itu sama dengan melihatku. Apakah kamu mengerti? Kata Rulier. Jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka segera memberi hormat pada Ningki, mata Serigala dan Darah Serigala menyapa Tuan Muda Beisuan. Terima kasih kembali. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah semua orang masuk, mata Serigala dan Darah Serigala saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sudah berapa tahun sejak Raja Iblis menerima murid? Puluhan ribu tahun, kan? Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda Beisuan lainnya hari ini. Tuan Muda Beisuan ini tampaknya sedikit lebih kuat dari kita. Sikapnya juga lebih baik dari yang lain. Dia bahkan tersenyum pada kita sekarang. Setelah lama bergaul dengannya, kita akan mengetahui temperamennya. Namun, ini adalah kesempatan. Karena Anda dan saya secara tidak sengaja menyinggung Tuan Muda Spiderman, kami telah menjaga gerbang ini selama 30 tahun. Jika kami dapat menggunakan milik kami menjalin hubungan dengan Tuan Muda Beisuan agar kita melakukan sesuatu, itu lebih baik daripada menjaga gerbang, bukan? Itu benar. Petik 2 Murid keponakan Beisuan, kamu akan tinggal di halaman ini mulai sekarang. Tidak jauh di depan adalah gua tempat tinggalku dan Tuanmu. Ada total empat halaman di sini. Tiga halaman pertama adalah untuk dua kakak senior dan satu kakak seniormu. Namun, mereka saat ini berada di kota penggarap tersembunyi dan hanya keluar setiap beberapa tahun sekali. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Anda dapat tinggal di halaman ini untuk saat ini. Rulier membawa Ningki dan yang lainnya ke halaman. Ada tiga halaman yang terpisah dari halaman ini, dan semuanya terlihat jauh lebih besar dari halaman ini. Mendengar bahwa dia memiliki dua kakak senior dan satu kakak senior, mata Ningki bergerak sedikit. Rulier sudah memasuki halaman, tidak hanya memiliki lebih dari 30 kamar, tetapi juga memiliki halaman belakang yang luas. Merasakan Ki Iblis yang sangat kental, Duolu dan dua lainnya sangat gembira. Murid keponakan, sekarang kita sudah begitu dekat, apakah pil pengasah tubuh Iblis kekuatan akan lebih murah di masa depan? Rulier memandang Ningki sambil tersenyum. Paman Tuan, harga pil pengasah tubuh Iblis kekuatan sudah cukup murah. Saya tidak akan memproduksi terlalu banyak di masa mendatang. Saya khawatir harga pasar akan naik sedikit lagi. Ningki tersenyum. Rulier menggosok hidungnya tanpa daya. Efek dari pil ini hampir sebanding dengan pil void tingkat tinggi, tetapi harganya kurang dari sepertiga dari pil void tingkat tinggi. Saya khawatir begitu memasuki pasar, banyak kekuatan akan datang ke sana. Merebutnya. Bahkan aku harus menghadapi beberapa kekuatan. Tenanglah dan ikut aku ke rumah lelang gunung yang besok. Pertama-tama kita akan mengkonfirmasi bagian dari berbagai keluarga di sini, dan kemudian kita akan membahas masa depan. Tidak bisakah aku pergi? Ningki berencana untuk pergi langsung ke kota penggarap tersembunyi. Kamu adalah ahli pemurnian iblis dari pil pengasah tubuh iblis kekuatan. Mereka tidak punya pilihan selain menerima distribusimu, jadi mereka harus pergi. Rulier menepuk bahu Ningki dan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba teringat. Menurut aturan, kamu harus memilih sepuluh penjaga dalam beberapa hari. Sebelum kamu mencapai tahap manusia iblis, sepuluh penjaga ini akan mengikutimu. Di masa depan, kamu akan bertanggung jawab atas makanan dan penggunaan mereka. 1938 Setelah Lulier pergi, Ningki membiarkan dua lu dan dua lainnya memilih kamar mereka sendiri. Kamu punya beberapa pertanyaan tentang teknik tubuh emas leluhur iblis yang perlu dia tanyakan pada Ningki. Keduanya duduk di pavilion batu di taman dan mengobrol hingga keesokan harinya. Kamu mendapat pencerahan dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Keponakan bela diri, ayo pergi dan pilih pengawalmu. Suara Lulier terdengar bahkan sebelum dia tiba. Ningki tersenyum, bangkit dan berjalan keluar. Sepanjang jalan, para pelayan di istana Raja Iblis menyapa Lulier dan Ningki dengan hormat sambil memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Mereka sudah lama menerima kabar bahwa Raja Iblis telah menerima murid baru. Mereka berdua iri dan cemburu. Paman bela diri, apakah penjaga yang kamu ingin aku pilih semuanya berada pada tahap awal manusia iblis? Dengan kekuatanku, penjaga ini bisa diabaikan, bukan? Ningki bertanya. He he, aku sudah memikirkannya kemarin. Menurut aturan sebelumnya, memang akan ada 10 manusia iblis tahap awal sebagai pengawal. Namun, mengingat kekuatanmu, aku khawatir kamu harus melindungi mereka jika terjadi sesuatu. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk mengatur manusia iblis tingkat menengah sebagai pengawalmu. Lulier berkata sambil tersenyum. Iblis manusia tingkat menengah. Mata Ningki berbinar. Paman bela diri, berapa banyak manusia iblis tingkat menengah yang ada di istana Raja Iblis kita? Yang akan saya ajak Anda lihat adalah salah satunya. Saat itu, klan tempat saya dilahirkan ditindas oleh klan lain dan hampir dimusnahkan. Saya membawa pain untuk bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Setelah bertahun-tahun berusaha dengan sungguh-sungguh, pain menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dia pertama kali menjadi kebanggaan generasinya, kemudian dia terus menerobos hingga generasi yang lebih tua pun tidak bisa menandinginya. Saat itu, kami mengumpulkan tim besar dan melancarkan perang melawan klan dan suku yang pernah menyerang kami. Perang ini berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Pada akhirnya, klan dan suku tersebut semuanya hancur. Kami disebut tentara Gunung Zun karena Gunung Zun adalah klan kami. Luril berkata sambil berjalan, ada pandangan kenangan di matanya. Jelas sekali, itu adalah sesuatu yang terjadi sejak lama. Setelah itu, klan dan suku yang bermusuhan dengan kami semuanya dimusnahkan. Namun, pendukung mereka sangat tidak senang dengan saya dan pain, mengatakan bahwa mereka ingin membunuh atau melumpuhkan kami. Setelah itu, setelah bertahun-tahun berperang dan membunuh, tulang punggung tentara Gunung terhormat mati satu demi satu, sampai pain menerobos ke alam iblis bumi tahap awal. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada kekuatan besar lain yang berani menyatakan perang melawan kami. Namun, tentara Gunung terhormat hanya tersisa sekitar 100 orang. Pada akhirnya, di antara 100 orang ini, ada yang habis umurnya dan mati, ada yang mencari peruntungan sendiri dan menghilang. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Rurier menghela nafas. Ningki diam-diam terkejut. Menurut apa yang dikatakan Rurier, penjaga yang akan dia pilih sendiri adalah monster tua yang mengikuti Raja Iblis Gunung Pain melewati api dan air, dan telah hidup entah berapa tahun. Paman bela diri, apakah mereka berenam saat ini berada di Istana Raja Iblis? Ningki penasaran. Tiga dari mereka ada di mansion, dan tiga lainnya adalah penjaga kakak dan kakak seniormu. Mereka seharusnya berada di kota penggarap tersembunyi sekarang. Rurier berkata sambil tersenyum. Segera, Rurier membawa Ningki melewati koridor yang panjang dan rumit, dan akhirnya sampai di sebuah alun-alun besar. Di alun-alun, terdengar serangkaian suara gemuruh, dan tanah tampak bergetar. Seorang raksasa dengan otot di sekujur tubuhnya, yang tingginya lima puluh kaki, berada di depan pilar yang tingginya lebih dari sepuluh kaki, menggedor-gedornya dengan keras, berkeringat deras. Bahan pilar ini sepertinya sangat istimewa. Kekuatan setiap pukulan raksasa itu sangat menakutkan, tapi hanya bisa meninggalkan bekas tinju sekitar satu inci di pilar. Sekelompok setan bertelanjang dada berdiri di belakang raksasa itu, menata punggungnya dengan rasa hormat di wajah mereka. Huh, sepertinya aku menemui hambatan. Raksasa itu sedikit tidak puas dengan kekuatan tinjunya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengeluarkan raungan marah, dan dengan keras membombardir pilar itu lagi. Hahaha, Lanruo, apakah kamu mengajar murid dan cucumu lagi? Ruliere berjalan mendekat sambil tertawa. Mendengar ini, raksasa itu perlahan menghentikan aktivitasnya, dan tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, dia setidaknya dua kepala lebih tinggi dari Ningki. Tuanku, apa yang membawamu ke sini hari ini? Lanruo menyeka keringatnya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia melirik Ningki. Ningki menemukan bahwa matanya sangat tajam dan kuat. Dia adalah murid baru Pain. Beik Suan, kamu akan menjadi pengawalnya mulai sekarang. Ruliere menunjuk ke arah Ningki dan berkata sambil tersenyum. Murid baru Raja Iblis. Sekelompok Iblis yang berdiri di belakang Lanruo memandang Ningki dengan tidak percaya. Kemudian, mata mereka dipenuhi rasa cemburu dan sedikit kemarahan. Murid baru Raja Iblis. Kejutan muncul di mata Lanruo. Lalu, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan melihat Ningki dari atas ke bawah. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia berkata kepada Ruliere, Tuanku, mengapa Anda tidak mengatur agar dua orang tua lainnya untuk Tuan Muda Beik Suan? Karena aku merasa kamu lebih cocok untuk keponakan bela diri Beik Suan. Tidakkah kamu menyombongkan diri bahwa kamu tidak terkalahkan? Di antara Iblis tingkat menengah di kota Yan San, Anda adalah yang terkuat. Begitu pula keponakan bela diri Beik Suan. Di wilayahnya, dia adalah yang terkuat. Ruliere berkata sambil tersenyum, seolah dia sudah tahu bahwa Lanruo akan bersikap seperti itu. Wajah Lanruo langsung menunjukkan ekspresi ragu ketika dia mengatakan ini. Beberapa Iblis yang berdiri di depan kelompok di belakangnya tampaknya tidak yakin. Tuan Muda Beik Suan, Tuanku berkata bahwa Anda adalah yang terkuat di antara kelompok Anda, tapi saya tidak begitu mempercayainya. Melihat aura Anda, Anda seharusnya menjadi manusia setan setengah langkah. Bagaimana dengan ini? Murid dan cucu saya juga adalah manusia setan setengah langkah. Bagaimana kalau Anda bersaing dengan mereka dalam hal kekuatan? Lanruo memandang Ningki dan berkata. Setelah mendengar ini, beberapa Iblis di belakangnya yang tidak yakin segera berdiri dan menatap Ningki dengan mata yang provokatif. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara beberapa orang ini dan Yang Gou dan tiga lainnya. Ningki berkata dengan jelas. He he. Jejak ejekan muncul di mata Lanruo. Salah satu dari mereka lebih kuat dari Yang Gou dan tiga lainnya. Meskipun Yang Gou dan tiga lainnya cukup terkenal di kota Yansan, alasan utamanya adalah karena mereka berasal dari tujuh keluarga besar. Jadi begitu. Ningki tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan mereka untuk mendatangiku bersama. Dengan begitu, akan lebih sederhana dan tidak membuang banyak waktu. Datang padaku bersama. Arogan. Sekelompok setan sepertinya terhina. 1939. Ada total empat setan manusia setengah langkah. Sejak mereka menyerang, Ningki menyadari bahwa Lanruo tidak sedang menggertak. Aura mereka memang lebih tajam dari Yang Gou, apalagi Daoen dan dua lainnya yang sedikit lebih lemah. Tampaknya Yang Gou dan tiga lainnya memang tidak pantas mendapatkan ketenaran mereka di kota Yansan. Segera, serangan dari empat iblis setengah langkah tiba di depan Ningki. Ketika mereka melihat bahwa Ningki tidak berniat membela diri, sedikit keraguan melintas di mata mereka. Tidak peduli apa, Ningki tetaplah tuan muda. Jika mereka secara tidak sengaja melukainya hari ini, mereka mungkin akan menderita di masa depan. Namun tak lama kemudian, mereka berempat tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Off, 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 off. Ningki mengayunkan tinjunya dengan kecepatan yang sangat cepat. Masing-masing dari mereka dikirim terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya dan wajah mereka terkejut. Setan-setan lain terkejut melihat ini. Mereka berempat memiliki tingkat kultifasi tertinggi di antara mereka dan kemungkinan besar bisa menerobos ke alam manusia iblis. Lanruo sering memberi mereka petunjuk. Secara logika, tidak ada manusia iblis setengah langkah yang mampu menahan kekuatan gabungan dari mereka berempat. Cara mereka memandang Ningki berubah. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Tuan Lanruo, kami. Mereka berempat tampak malu. Tidak apa-apa. Lanruo melambaikan tangannya dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Besuan, apakah Anda benar-benar hanya manusia setan setengah langkah? Bukan manusia iblis tahap awal. Dia memandang Luliere dengan curiga. Tuan, mungkinkah Anda mengajarinya teknik penyembunyian aura untuk menyembunyikan kultifasi aslinya? Jika ku bilang aku tidak berada di alam manusia iblis, maka aku tidak berada di alam manusia iblis. Lanruo, apakah kau tidak percaya padaku? Luliere memutar matanya dan berkata dengan tidak senang. Saya tidak akan berani. Lanruo buru-buru berkata. Diam-diam dia terkejut. Karena pihak lain tidak menyembunyikan budidayanya, maka kekuatannya kemungkinan besar seperti yang dikatakan Ruliere. Dia sudah tak terkalahkan di antara teman-temannya. Saat dia memikirkan hal ini, ketertarikan Lanruo pada Ningki meningkat secara signifikan. Sepertinya kamu menemui hambatan. Ningki memandang Lanruo dan tersenyum. Lanruo sedikit terkejut. Dia menganggup dengan sedikit kecurigaan di matanya. Tuan Muda Besuan, apa maksudmu? Dia merasa Ningki tidak akan menyebutkan ini tanpa alasan. Mungkinkah Ningki menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa dia memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat bahwa dia mengalami hambatan. Tapi Lanruo ingat dengan jelas bahwa ketika Luliere dan Ningki tiba, dia sepertinya menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Tuan Muda Besuan pasti mendengarnya bergumam. Ningki tersenyum, bibirnya bergerak sedikit. Luliere memperhatikan sedikit keheranan perlahan muncul di wajah Lanruo. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak mengucapkan sepatah katapun. Keadaan ini berlangsung selama 15 menit penuh. Keponakan bela diri, apa yang kamu katakan padanya? Luriel mengirimkan suaranya ke Ningki dengan rasa ingin tahu. Tanpa menunggu jawaban Ningki, aura Lanruo tiba-tiba berubah. Demonki di sekitarnya berkumpul tanpa henti, membentuk pusaran raksasa. Lanruo terus menyerap Demonki ke dalam tubuhnya. Segera, Uriel menyadari bahwa aura Lanruo lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Lanruo telah menembus kemacetannya saat ini. Ketika iblis melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Meskipun Lanruo masih berada di tahap tengah Human Demon, auranya saat ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dia selangkah lebih dekat ke tahap akhir dari Human Demon. Selamat, Lanruo. Luriere sangat gembira melihat ini. Bagaimanapun juga, Lanruo adalah salah satu dari sedikit lelaki tua yang tersisa di pasukan Gunung Sun. Saat dia masih kecil, dia mengikutinya dan pain untuk menaklukkan dunia. Meskipun dia menyebut Lanruo sebagai Tuan, Luriere memperlakukan Lanruo sebagai saudaranya sendiri. Viu Gelombang Lanruo menghela nafas lega. Kemudian, dia memeriksa statusnya dengan penuh semangat. Pada akhirnya, di depan semua orang, dia membungku hormat kepada Ningki dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda Besuan, atas bimbingan Anda. Jika bukan karena Anda, saya butuh waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad untuk menghancurkannya. Melewati kemacetan ini. Apa? Bimbingan Tuan Muda Besuan. Mungkinkah Tuan Lanruo berhasil mengatasi hambatan ini karena dia setan yang hadir terkejut dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak berada di tahap manusia iblis. Bagaimana dia bisa memberikan Lord Lanruo, yang sudah berada di tahap tengah Human Demon Stage? Dia memang murid baru Raja Iblis. Kita seharusnya tidak meragukan penilaian Raja Iblis. Murid Raja Iblis mana yang tidak memiliki bakat tiada taraf. Semua iblis memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat di mata mereka, dan banyak dari mereka memandangnya dengan kagum. Setan selalu mengagumi yang kuat. Kekuatan tempur Ningki telah mendapatkan pengakuan mereka. Sekarang dia bahkan bisa memberikan bimbingan kepada Lord Lanruo untuk menerobos kemacetan, mereka pun terkesan. Apakah kamu bersedia menjadi pengawalku sekarang? Ningki berkata dengan tenang. Saya yakin. Lanruo membungku. Lalu, dia memandang Ningki dengan hati-hati. Tuan Muda Beisuan, apa yang baru saja Anda ajarkan kepada saya? Alasan utama mengapa Lanruo bisa menerobos kali ini adalah karena Ningki telah memberikan beberapa nyanyian tubuh emas leluhur iblis kepadanya. Ningki tahu bahwa teknik budidaya Lanruo sendiri jauh lebih lemah daripada nyanyian tubuh emas leluhur iblis. Yang satu seperti surga dan yang lainnya seperti bumi. Oleh karena itu, Ningki hanya perlu mengeluarkan beberapa baris mantra untuk mencerahkan Lanruo dan menerobos hambatan kecil ini. Apakah kamu ingin belajar? Ningki tersenyum. Ya. Lanruo menganggup tanpa ragu-ragu. Itu tergantung suasana hatiku. Ningki tersenyum tipis. Mendengar itu, ekspresi Lanruo berubah. Paman Tuan, bukankah kita akan pergi ke pelelangan? Ayo pergi. Aku akan mengasingkan diri setelah ini. Ningki berkata pada Lurier. Lurier memandang Lanruo dengan sombong dan menganggup ke arah Ningki. Ayo pergi, murid keponakan. Ketika Lanruo melihat mereka berdua berjalan pergi, dia segera sadar dan mengikuti mereka. Dia menatap punggung Ningki dengan tatapan berapi-api saat dia merenungkan bagaimana dia bisa membuat Ningki mengajarinya versi lengkap mantra yang baru saja dia sampaikan kepadanya. Teknik kultivasi seperti itu membuat Lanruo merasa tercerahkan. Sebagai seorang fanatik seni bela diri, hati Lanruo serasa dicakar kucing. Tapi dengan status Ningki, dia tidak bisa memaksakannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menyenangkan Tuan Muda Bei Suan ini. Lanruo merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya menyetujui permintaan Lurier sejak awal. Sekarang Lurier benar-benar tidak senang, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Sepanjang jalan, Lanruo terus memuji Ningki. Lurier sangat penasaran. Teknik kultivasi macam apa yang digunakan Ningki untuk mengubah seorang fanatik seni bela diri menjadi orang seperti itu. Rumah Lelang Yan San. Dia olah di lantai 6. 1940. Kenapa dia datang juga? Apakah distribusi pil penempaan tubuh iblis kekuatan ada hubungannya dengan dia? Ekspresi nalan san hai berubah saat dia melihat Ningki dan Luliere berjalan berdampingan. Setelah ini, para iblis terkejut ketika mereka melihat sosok Lanruo yang tinggi, dan cara mereka memandang Ningki berubah drastis. Mereka tahu ada peraturan di kediaman Raja Iblis. Ketiga murid yang diterima pain di masa lalu semuanya ditugaskan sebagai penjaga. Namun, Ningki baru saja diterima sebagai murid, namun mereka sebenarnya telah menugaskan Lanruo, salah satu dari enam monster tua yang tersisa dari pasukan gunung yang mulia, ke Ningki. Bukankah dia terlalu melebih-lebihkannya? Seorang penjaga manusia iblis tingkat menengah. Lebih dari 80% iblis yang hadir hanyalah manusia iblis awal. Dapat dikatakan bahwa meskipun kecakapan pertempuran Ningki belum mencapai tingkat yang menakutkan seperti ketika dia membunuh Cusu Bulan Utara, dia masih bukanlah eksistensi yang mampu mereka provokasi mulai hari ini dan seterusnya. Apakah semuanya ada di sini? Ruril berjalan ke peron sambil tersenyum. Ningki melirik melewati semua orang, berhenti sejenak di wajah Nalan Sanhai selama beberapa detik. Nalan Sanhai memaksakan senyum kering. Dia sudah dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu Ningki akan menjadi murid raja iblis gunung yang mulia, dia tidak akan pernah cukup berani untuk mengusir Ningki dari aliansi pegunungan dan lautan apapun yang terjadi. Keluarga North Moon dan keluarga yang pernah berkonflik langsung dengan Ningki di masa lalu. Sekarang mereka melihat status Ningki telah berubah drastis, mereka juga merasa tidak enak badan. Namun, Lengki Ubulan Utara dan Yang Yingwei kebetulan tidak hadir hari ini. Bagaimanapun, mereka harus mengkonfirmasi distribusi pil penempaan tubuh iblis kekuatan. Itu adalah masalah yang relatif penting, jadi ketujuh klan semuanya mengirimkan tetua dengan kemampuan negosiasi yang hebat. Sebelum munculnya pil penempaan tubuh iblis kekuatan, pada dasarnya semua klan di kota gunung yang menggunakan pil penempaan tubuh Grey Flame. Mereka tidak mampu membeli pil pembentuk yayasan yang bermutu lebih tinggi, sehingga distribusinya dibagi antara Yang Kedo, Taiyi, dan Ruril. Namun, setelah mengetahui bahwa pil penempa tubuh iblis kekuatan yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan setidaknya 30 persen lebih efektif daripada pil penempa tubuh Grey Flame, mereka jelas tidak akan membeli pil penempa tubuh Grey Flame yang mahal dan tidak efektif lagi kecuali-kecuali harganya setidaknya 30 persen lebih murah daripada pil tempat tubuh Grey Flame. Hanya dengan begitu mereka dapat kembali ke tingkat kedua. Yang Kedo, Taiyi, dan Harimau Raksasa serta Chang Lang duduk di aula. Selain sebagai pemurni iblis, mereka juga merupakan kultifator manusia iblis awal. Kebanggaan mereka menghalangi mereka untuk datang hari ini, tetapi mereka harus membeli beberapa pil kekuatan tubuh iblis. Namun, mereka harus membeli beberapa pil penempa tubuh iblis kekuatan untuk kembali. Kita sudah pernah melihat formula pil yang tidak lengkap itu sebelumnya. Jika dia bisa mengetahuinya, secara alami kita juga bisa melakukannya. Selama kita membawa sejumlah pil penahan tubuh iblis kekuatan, itu sudah cukup. Inilah tujuan ketiganya. Tuan Rulril, ku dengar rumah lelang gunung yang memiliki 40 ribu pil penempa tubuh iblis kekuatan. Menurut aturan, tujuh klan kita harus mengambil 30 persen sahamnya. Kata perwakilan tetua klan yang klan lain mengangguk, tetapi klan tingkat kedua tidak merasa ada yang salah. Ini memang aturan yang diturunkan di masa lalu. Ketujuh marga itu hanya mengambil 30 persen, namun masih banyak bagian yang bisa mereka bagikan. Hari ini, bukan aku yang mendistribusikan sahamnya. Itu keponakan bela diriku, baik suan. Karena dialah yang menyempurnakan kumpulan pil tempering tubuh iblis kekuatan ini, dialah yang akan memutuskan distribusinya di masa depan. Tidak ada gunanya bagimu untuk berbicara denganku. Rulril berkata sambil tersenyum. Swash, swash, swash. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada ningki. Setan-setan yang pernah mendengarnya sebelumnya tetapi tidak yakin pasti terkejut ketika mendengar Rulril mengakuinya secara pribadi. Pil pengasah tubuh iblis kekuatan yang telah hilang selama bertahun-tahun sebenarnya disempurnakan oleh keberadaan yang bahkan belum berada pada tahap awal manusia iblis. Ekspresi nalan sanhai berubah jelek. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan pil penempa tubuh iblis kekuatan apapun. Jadi pil penempaan tubuh iblis kekuatan benar-benar disempurnakan oleh Master Bexuan. Maaf, maaf. Selain keluarga yang dan klan Bulan Utara, semua perwakilan lainnya bertepuk tangan ke arah ningki. Mereka tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah keluarga yang dan klan Bulan Utara. Kalian berdua tidak mendapat bagian. Lima klan lainnya akan membagikan 30% di antara mereka sendiri. Apa? Keluarga yang dan klan Northmoon sebenarnya tidak punya bagian. Tatapan kaget tertuju pada ningki. Apakah dia mencoba menyinggung kedua klan sepenuhnya? Perwakilan dari lima klan lainnya terkejut pada awalnya. Setelah itu, rasa sombong memenuhi mata mereka. Mereka sangat gembira. Tanpa kedua klan tersebut, masing-masing klan akan menerima sejumlah tambahan pil penempa tubuh iblis kekuatan. Adapun keluarga yang dan klan Bulan Utara yang tidak memiliki pil penempa tubuh iblis kekuatan, jika ini berlanjut dalam waktu yang lama, kemungkinan generasi muda dari klan mereka akan tumbuh pada jarak tertentu dari lima klan lainnya. Bahkan jika mereka meminum beberapa pil penempa tubuh Grey Flame, itu akan sia-sia. Menurut bakat mereka, ada batasan berapa banyak pil pembentuk yayasan yang bisa ditelan oleh iblis. Begitu mereka mencapai batasnya, pil pembentuk yayasan hanya akan mampu memperkuat tubuh mereka. Sepotong kemarahan segera muncul di wajah para tetua klan Northmoon dan keluarga yang Bagaimana kamu bisa menggunakan posisimu untuk membalas dendam pribadi? Membalas dendam pribadi, jangan bilang kamu telah menyinggung perasaanku, dan aku terburu-buru mengirimimu berkah cintaku. Ningki tidak bisa menahan tawa. Identitasnya berbeda sekarang. Jika dia bisa menindas keluarga yang dan klan Bulan Utara, dia jelas akan melakukannya sepuasnya. Keluhannya terhadap Northmoon Chongsu tidak dapat diselesaikan. Keluarga yang, yang berencana membentuk aliansi pernikahan dengan klan Northmoon, jelas menjadi musuhnya. Jadi bagaimana jika dia menyinggung mereka sampai mati? Melihat penampilan pihak lain yang cemberut dan tidak berdaya, Ningki merasa sangat nyaman. Anda. Kedua tetua itu hampir mengumpat dengan keras, tetapi mereka tiba-tiba merasa merinding, karena Lanruo saat ini sedang menatap mereka dengan tatapan membunuh. Identitas anak ini sama sekali tidak biasa. Kita tidak bisa berbenturan secara terbuka dengannya hari ini. Mari kita kembali dan bertanya kepada sang patriark terlebih dahulu. Kedua tetua itu saling melirik sebelum berbalik dan meninggalkan Ola dengan ekspresi jelek. Ola menjadi agak sunyi. Tuan Baik Suan, apakah 30 persen yang Anda sebutkan benar-benar akan dibagi antara kita berlima? Para tetua dari lima klan lainnya menyelidiki. Tentu saja. Ningki tersenyum. Tuan Baik Suan benar-benar adil dan tidak memihak. Kelima tetua segera bersorak. Mereka sepertinya benar-benar lupa tentang bagaimana Ningki mengusir keluarga Yang dan klan bulan utara sebelumnya. Pada saat ini, Nalan Sanhai tiba-tiba menemukan Ningki sedang menatapnya. Adegan yang dia nantikan akhirnya akan terjadi. Tolong, pemimpin aliansi Nalan. Ningki tersenyum. Nalan Sanhai tidak berani berdebat dengannya. Dia menundukkan kepalanya dan berbalik untuk segera pergi. Sosoknya agak acak-acakan.